Intro Wakil Presiden Gibran pimpin rapat penanggulangan bencana gunung lewat Tobi 7 tahanan rutan Salemba kabur lewat gorong-gorong saluran air Liverpool kehilangan Alexander Arnold hingga jeda internasional Halo pemirsa apa kabar anda pagi hari ini berita nasional kembali hadir menjumpai anda Selain tiga informasi tadi kami juga masih menyajikan informasi menarik lainnya Sama saya Ishaqan kita simak berita nasional pagi selengkapnya Informasi pertama pemirsa Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka Memimpin rapat koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana letusan gunung lewat Tobi di graha BNPB Rapat dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Soharyanto, Mendagri Tito Karnavian hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Kepres Gibran memimpin rapat koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana letusan gunung lewat Tobi Rapat dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih Nampak hadir dalam rapat antara lain Menko PMK Pratikno, Menteri PKP Maruwarar Sirait, Menteri Dalam Negeri hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Dalam rapat Gibran memberikan sejumlah arahan dalam penanganan terhadap pengungsi Menteri PKP Maruwarar Sirait juga mengungkapkan rencana wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka Ke Nusa Tenggara Timur NTT dalam 2-3 hari ke depan Gibran akan meninjau secara langsung penanganan korban erupsi gunung lewat Tobi laki-laki Pemerintah Indonesia tegas memberantas judi online dengan memblokir 7.598 konten di berbagai platform Sejak 20 Oktober hingga 11 November, Kemkom Digi telah men-take down 277.084 konten Langkah ini dilakukan untuk menanggapi fenomena kecanduan judi online yang meresahkan Dengan hampir 100 orang dirawat di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam memberantas judi online Sebanyak 7.598 konten, yakni 6.442 pada website dan IP 646 konten platform Meta 241 file sharing 193 Google YouTube 56 pada platform X 19 konten di Telegram dan 1 melalui TikTok Angka ini hasil dari Patroli Cyber Sejak 20 Oktober hingga 11 November berdasar akumulatif Kemkom Digi sudah melakukan takedown sebanyak 277.084.000 konten judi online Termasuk akun-akun populer seperti betawitipstat.id dan pola Gakor hari ini resmi diblokir Karena mereka terbukti mempromosikan aktivitas pejudian yang semakin meresahkan masyarakat Kemkom Digi prihatin dengan adanya laporan hampir 100 orang menjalani rawat inap di RS Cipto Mangun Kusumo akibat kecanduan judol Fenomena tersebut sangat mengancam generasi emas Indonesia Pendanganan judol perlu kolaborasi dari semua pihak Mulai dari lembaga sosial, toko masyarakat, perusahaan teknologi, lembaga pendidikan, dan yang terpenting peran orang tua dan masyarakat Kolaborasi ini diharapkan dapat mencegah anak-anak dan remaja supaya tidak tergoda untuk mencoba judi online Ya sementara itu Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata mendesak negara-negara Islam untuk memberikan dukungan konkret bagi kemerdekaan Palestina Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI Liga Arab di Riyadh Arab Saudi Dalam kesempatan tersebut Anies memaparkan 4 langkah strategis untuk membebaskan Palestina Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin 11 November 2024 Anies Mata yang memimpin delegasi Indonesia menegaskan pentingnya mengubah dukungan verbal menjadi aksi nyata Menurutnya langkah pertama adalah meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk mengakhiri perang di Gaza dan Lebanon Serta mencegah upaya ekskalasi dari pihak manapun Langkah kedua Anies menekankan pentingnya mengerahkan dukungan dari masyarakat Arab dan Muslim Yang turut merasakan penderitaan saudara yang tertindas Selanjutnya langkah ketiga adalah menggalang dukungan global untuk kemerdekaan Palestina Dengan memperluas aliansi global yang mencukup negara selatan global dan yang mendukung Palestina Sebagai langkah keempat Anies menyerukan untuk melanjutkan pemutusan hubungan ekonomi Perdagangan dan investasi dengan Israel Serta perusahaan yang terkait dengan Zionisme Melalui media sosial ek, Anies menyebutkan bahwa KTT ini dilaksanakan dalam situasi yang krusial di tengah dinamika geopolitik saat ini Kehadiran Indonesia dalam KTT luar biasa ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Untuk menolak penjajahan dan mengupayakan perdamaian dunia Hal ini juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina Tim Liputan, Berita Nasional TV Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hassan menekankan pentingnya ketegasan hukum dalam penetapan Kepala Daerah DKI Jakarta Yang mengatakan keputusan status Cagup dan Cawagup Jakarta sangatlah krusial Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hassan menekankan pentingnya ketegasan hukum dalam penetapan Kepala Daerah DKI Jakarta Menurutnya keputusan status Cagup dan Cawagup Jakarta sangatlah krusial Bob mengingatkan pencoblosan Pilkada Jakarta pada 27 November 2024 tinggal hitungan hari Ia mengungkapkan Parlemen memiliki itikat baik agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum pada pemilihan Kepala Daerah Tetapi ini kan nanti melihat urgensial terlebih dahulu tanggal 27 ini untuk gubernur Nah tiba-tiba bahwa nanti ada Kepres ya alhamdulillah lebih cepat Lebih cepat tapi kan apa mungkin kan nanti kan kita lihat dulu keadaannya itu Terpenting sekarang ada good fit ada itikat baik daripada negara yang penyelenggaraannya harus berdasarkan pada hukum Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruwar Sirait mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan kepada rumah warga yang terdapat bencana erupsi gunung lewatobi laki-laki di NTT Maruwar mengatakan ada sekitar 1.100 rumah yang telah disiapkan Setelah terjadinya erupsi gunung lewatobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur Pemerintah segera turun tangan untuk membantu para korban Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruwar Sirait mengungkapkan bahwa sebanyak 1.100 rumah sudah dipersiapkan untuk warga yang rumahnya terdampak bencana Dengan langkah ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan pasca erupsi Kita rumah yang siap berapa Pak? 1.100 ya keadaan baik ya Yang sudah ready yang akan segera jalan Kira-kira 8 hari bisa sampai ya atau 9 hari 9 hari sudah bisa Kita perkirakan bisa sampai di lokasi Nah tentu ada tahapan Verifikasi oleh Pak Nusron dari ATR Karena tanahnya mesti clear and clean Begitu Dan dari aspek lain Dari tempat Bekerja Karena kebanyakan petani ya Dan juga Petani ya Pak ya Jadi kita juga Pertimbangkan titiknya harus juga Jangan terlalu jauh dari Tempat bekerja Tapi juga Yang aman Jadi variable-variable itu Tidak jauh dari Antara rumah dan tempat pertanian Bekerja Juga dari titik Lokasi yang aman Itu menjadi Pertimbangan kami Informasi lainnya Akan kami hadirkan Usai jeda Tetaplah bersama kami Di Berita Nasional Pagi Ya terima kasih Anda Masih bersama kami Pemirsa Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono Atau IBAS Menghadiri audiensi program Kampus Merdeka Yang diinisiasi oleh Kementerian Bersama DPR RI Pada Selasa 12 November 2024 Di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat Program magang Di rumah rakyat ini Diikuti hingga 300 mahasiswa Dan mahasiswi Dari berbagai universitas Dan institut Yang ada di Indonesia IBAS mengaku Sangat bersyukur Karena generasi muda Diberikan kesempatan Untuk terus memperkaya ilmunya Memperkuat pengetahuan Serta pengalamannya Di DPR RI Menurutnya DPR RI adalah Tempat yang tepat Bagi calon-calon politisi Masa depan Indonesia Untuk lebih mengetahui Apa yang dilakukan oleh Wakil rakyat Yang bersama pemerintah Membuat legislasi Hingga membuat APBN IBAS berharap program magang ini Menjadi salah satu cara Memperkokoh sumber daya manusia Sehingga para mahasiswa Dan mahasiswi Memiliki kedalaman berpikir Ketajaman bertindak Etika berproses Hingga mampu bermanfaat Bagi masyarakat Bangsa Dan negara Ya saya bersyukur ya Hari ini Dari program kampus perdeka Yang diinisiasi oleh Kementerian Bersama DPR RI Mengundang Kurang lebih hampir 300 Masiswa-masiswi Yang magang Untuk mempelajari Apa yang DPR RI lakukan Tentu saya Bersyukur Berterima kasih Karena generasi muda kita Masih diberikan kesempatan Untuk juga terus Memperkaya keilmuannya Memperkuat Pengetahuan dan Pengalamannya Karena DPR RI adalah Tempat yang tepat Bagi Calon-calon politisi Masa depan kita Mengetahui apa yang Dilakukan Bagi wakil rakyat Yang bersama pemerintah Membuat legislasi Bersama pemerintah Juga membuat Anggaran belanja Pendapatan negara Atau APBN Kita beralih ke informasi lain Pemirsa Polres Metro Jakarta Utara Masih memburu komplotan Pelaku penipuan Berkedok dukun Pengusir maluk halus Yang memperdayai Seorang wanita lanjut usia Di Tanjung Priok Jakarta Utara Akibat kejadian ini Korban mengalami kerugian Hingga 500 juta rupiah Yang terdiri dari Uang tunai Perhiasan dan logam mulia Kamera pengawas Atau CCTV ini Merekam saat Korban bernama Bernadette Diantar komplotan Pelaku Kembali ke rumahnya Di Jalan Suntar Hijau 4 Suntar Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara Awal November lalu Wanita berusia 66 tahun ini Diminta pelaku Mengambil uang Dan perhiasan Sebagai mahar Untuk ritual Mengusir makhluk halus Yang disebut-sebut Pelaku bergentayangan Di rumahnya Dalam rekaman CCTV Tiga pelaku Menunggu di dalam mobil Sementara Seorang pelaku lain Turun mengawasi Gerak-geri korban Tak lama berselang Korban keluar dari rumah Sambil menanteng Sebuah tas Berwarna merah Yang diduga Berisi uang tunai Perhiasan Dan logam mulia Tas ini Kemudian Ditukar oleh pelaku Dengan tiga bungkus garam Dan dua botol Air mineral Korban baru menyadari Menjadi korban penipuan Setelah diturunkan pelaku Tak jauh Dari kediamannya Bersama anggota keluarganya Korban kemudian Melaporkan kejadian ini Ke Polres Metro Jakarta Utara Polres Metro Jakarta Utara Sendiri Masih memburu Komplotan pelaku Penipuan Bergeduk-dukun Pengusir setan ini Polisi juga Masih mendalami Rekaman CCTV Sebagai petunjuk awal Untuk Mengidentifikasi Para pelaku Total kerugian korban Dalam peristiwa ini Ditaksir Mencapai 500 juta rupiah Benar telah Menerima Laporan Kasus penipuan Yang mana Korban Berinisial B Kejadian Pada tanggal 1 November Dan baru dilaporkan Pada tanggal 8 November Korban telah ditipu Sekitar kerugian 500 juta Namun Uang 10 Perincian Uang 10 juta Perhiasan Dan logam-logam Mulia lainnya Korban Telah Diampiri oleh Terduga pelaku Kurang lebih 4 orang 3 Perempuan Dan 1 Laki-laki Ya sementara itu Polda Metro Jaya Kembali menetapkan Istri DPO Berinisial A Sebagai tersangka Terkait kasus Judi online Di lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Digital RI Lantaran terlibat Tindak pidana Pencucian uang Dalam kasus ini Dari tangan tersangka Baru ini Penyidik Menyita uang Milyaran rupiah Puluhan buah perhiasan Jam tangan mewah Hingga beberapa Barang bukti lainnya Subdit Jatanras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Masih terus menyidik Kasus judi online Yang melibatkan Beberapa orang Pegawai Kementerian Komunikasi Dan Digital RI Dan beberapa orang Warga Sipil Hari ini Penyidik Subdit Jatanras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kembali menetapkan Satu tersangka Baru berinisial D Yang merupakan Istri dari DPO Berinisial A Yang hingga saat ini Masih diburu oleh petugas D ditetapkan Sebagai tersangka Lantaran terlibat Tindak pidana Pencucian uang Dalam kasus ini Ditemui di Mapolda Metro Jaya Pada selasa sore Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indra D Mengatakan Selain menangkap Pelaku penyidik Juga turut Menyita beberapa Barang bukti Di antaranya Uang tunai Senilai 2,7 Miliar Rupiah 58 buah perhiasan 2 buah jam tangan mewah 2 unit mobil 6 buah handphone Dan 1 unit buku tabungan Selain itu Kombes Pol AD Arisyam Mengatakan Hingga saat ini Penyidik telah Menetapkan 18 orang tersangka Dalam kasus ini 10 orang di antaranya Merupakan pegawai Kementerian Komunikasi Dan Digital RI Sedangkan 8 orang lain Yang merupakan Warga Sipil Pindah-pindah Pendudian uang Yang dilakukan oleh DPO A Alias M D ini Tersangka D Adalah istri DPO A Saat ini DPO A Alias M Ini masih Dilakukan Pengejaran Oleh penyidik Sebelumnya Polda Metro Jaya Menangkap Satu orang DPO Berinisial MN Dan rekannya DM Di negara Malaysia Tak hanya Menangkap pelaku Penyidik juga Menyita beberapa Barang bukti Dalam kasus ini Tim Liputan Berita Nasional TV Ya sementara itu Suasana haru Masih menyelimuti Rumah Duka Amanda Marissa Alias Salsabila 13 tahun Korban meninggal Dalam kecelakaan Beruntun Di kilometer 92 Tol Cipularang Bandung Jawa Barat Almarhum Yang masih Duduk di bangku Sekolah Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Menjadi Salah satu Korban Yang tewas Dalam peristiwa Kecelakaan Maut Tersebut Suasana haru Masih menyelimuti Rumah Duka Korban kecelakaan Beruntun Tol Cipularang Di Jalan Harapan Lenteng Agung Jakarta Selatan Selasa Siang Korban yang Sebelumnya Teridentifikasi Bernama Salsabila Ini Ternyata Bernama asli Amanda Marissa Berusia 13 tahun Dan masih Duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama Kelas 8 Ditemui Usai Pemakaman Almarhumah Kesedihan Masih terpancar Dari raut Wajah keluarga Yang ditinggalkan Sunyoto Bapak Korban Menuturkan Sehari Sebelum Korban Berangkat Pergi Ke Bandung Almarhumah Sempat Berkata Jika dirinya Pergi Ingin Menjaga Nadin Kata-kata Tersebut Ternyata Merupakan Pesan Terakhir Sang Putri Kepada Dirinya Sementara itu Sonia Aprilia Kakak Korban Mengatakan dirinya Sempat Menghubungi Ibu Katika Untuk Mengetahui Keberadaan Mereka Saat Perjalanan Menuju Jakarta Dirinya Bersama Keluarga Di rumah Yang mendengar Kabar Adanya Kecelakan Beruntun Di Kilometer 92 Tol Cipularang Terus Berusaha Mencari Kabar Melalui Pesan Singkat Kepada Katika Namun Tak Mendapat Jawaban Tak Lama Kemudian Ia dan Keluarga Mendapatkan Informasi Bahwa Nama Adiknya Masuk Dalam Data Korban Kecelakan Beruntun Yang Terjadi Di Tol Cipularang Selasa Pagi Jasad Korban Tiba Di rumah Duka Dan Saat Ini Telah Dimakamkan Tak Jauh Dari Rumah Saya kan Awalnya Dia pulang sekolah Kemekdi Saya lagi Markiri Mekdi Cis Salsa Ini Ya Dia pulang sekolah Mekdi Mekdi Minta aja Minta aja Es Minta es Mekdi Minum Dia tidur Terus Pas tidur itu Saya bangunin Saya suruh Jajan Jajan Dimain Minta izin Pak Mau main dulu Si Sopani Belum pulang Udah Ntar Kalau Sopani pulang Pulang bareng Nah Di jalan Si Sasa Ngomong Pak Sasa Mau jagain Nadin Dari Jakarta Selatan Tim Liputan Berita Nasional TV Tujuh tahanan atas kasus narkoba melarikan diri dari rumah tahanan kelas 1 Salemba Jakarta Pusat Diduga ketujuh tahanan tersebut kabur dengan cara menjebol beton saluran air yang ada di area belakang dan keluar melalui gorong-gorong Melalui gorong-gorong saluran air ini ketujuh tahanan rutan kelas 1 Salemba Jakarta Pusat dikabarkan melarikan diri Beton saluran air yang berada di halaman belakang di jebol agar para narapidana bisa kabur melalui gorong-gorong yang mengarah ke samping luar rutan Dari informasi yang berhasil kami himpun di lokasi kejadian, ketujuh tahanan tersebut merupakan tahanan atas kasus narkoba Satu diantaranya diduga kuat merupakan gembong narkoba yang belum lama diringkus polisi dengan barang bukti 100 kg lebih sabu-sabu Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak rutan Salemba masih belum mau memberikan keterangan resmi terkait kejadian tersebut Dari Jakarta, Robi Kurniawan, Berita Nasional TV Ya, informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami Kejaksaan Agung menyita uang tunai sejumlah 300 miliar rupiah terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di PT Duta Palmagrup Sebelumnya, Kejagung telah menyita 450 miliar rupiah dan 372 miliar rupiah terkait kasus tersebut Kejagung menyita uang tunai sejumlah 301 miliar rupiah terkait dugaan TPPU dan korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palmagrup Uang hasil sitaan tersebut dipamerkan Kejagung saat konferensi pers tampak uang pecahan 100 ribu rupiah tertumpuk di sepanjang meja konferensi pers Sebelumnya, Kejagung telah menyita 450 miliar rupiah dan 372 miliar rupiah dalam kasus yang sama Ya, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Pagi hari ini Saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!